Hello everyone, welcome back to Dragnel OPBR Oke langsung aja video kali ini kita akan menampilkan turnamen OPBR Championship Yang diselenggarakan langsung oleh OPBR nya Oke ini dia tim kita, ada Eren, Pocho, Tri dan satu lagi NPC, sayang sekali ya Ini adalah tim kedua dari aliansi kopi Aliansi kopi ini kita memasukkan dua tim ya Yang satu tim utama dan ini tim keduanya Tim utama isinya yang udah pasti bisa on saat jam pertandingan Nah ini tim kedua yang belum pasti bisa makanya tim cadangan aja nih Lihat aja yang on cuma dua orang guys Satu lagi NPC karena udah gak ada lagi orang yang bisa on di jam segini Sayangnya turnamen kali ini di jam 8 pagi ya Bertepatan banget sama orang-orang jam kerja dan orang sekolah Saya pun baru bisa mainin dua kali ya Karena sibuk makanya gak berani dah masuk ke tim utama Kalau kita gak hadir itu yang mainin bot Nah kalau pemain kurang yang mainin NPC Oke lawan kita kali ini aliansi Hamar Gak tau ya aliansi siapa ini Isinya ada tiga orang yang online Dan satu lagi offline nih Cuman dia bukan NPC Masih mending lah ya NPC tuh nanti carnya aneh-aneh Car-car lama kebanyakan Oke 22 detik lagi 21 Sambil menunggu hitungan detik Disini akan saya jelaskan sedikit singkat Ini adalah babak kualifikasi Untuk masuk ke tahap turnamen selanjutnya Nah tahap selanjutnya itu akan dibagi tiga bagian Bagian gold yang paling tinggi Silver menengah dan bronze Yang bagian paling rendah tuh Seti kita masuk kemana itu tergantung win kita Poin kita Makin sering kita menang Poin kita akan tinggi Dan kita akan masuk ke Bagian gold yang paling tinggi ya Kalau poin kita rendah Udah pasti kita bakalan masuk ke bronze Bagian turnamen paling rendahnya Dan kalau poin kita sedikit banget Mungkin gak masuk malah Gagal masuk ke babak kualifikasi Dan tahun lalu tim utama kita masuk di bagian gold Dan tim kedua di bagian silver Nah di gold itu bener-bener serem semua Isinya pro player dengan hyperboss yang sangat tinggi Dan tim-tim yang sangat kompak Udah pasti online semua tuh Tim-tim yang siap menghadapi turnamen Ibarat kata tim yang bener-bener niat ya Kalau kalian iseng-iseng Itu gak bakalan bertahan lama di gold Kita bakal bisa masuk ke tahap selanjutnya Kalau kalian iseng-iseng Mending kalian masuk di bagian silver atau bronze Tapi silver aja ya Bronze terlalu rendah Jadi kalau poin kalian sudah tinggi Sudah banyak kemenangan Kalian bisa sengaja kalah aja Biar poin kalian gak masuk ke bagian gold Serem soalnya guys Buat yang iseng-iseng doang Tim gak kompak Bakalan susah Oke sudah dimulai Tuh kan Lihat yang NPC kita Yang dipakai car Apa itu Vivi Dan Grab Gila Konyol banget kan Vivi loh Car lama Sama Grab Ini saya yang pake Nick Eren Yang pake Roger Black Roger ya Yang online Yang pake Black Roger Dan yang pake Ice Neck Nah disini strategi kita Yang satu Ngedev Yang satu Saya sendiri Akan nyabut-nyabut bendera aja Fokus Sementara Ice Necknya Fokus Bertahan Nah ini kasih dia dulu dah Ops Hampir aja Wah Terlat Nah ini enak Enakan nyabut kedua Terlalu aman dah Oke setelah nyabut Ice Neck akan ketengah Oke lanjut Mari Ice Neck Jaga tengah Sip Mantap Oke sekarang kita fokus Ketempat yang kosong Bendera paling atas tuh Kosong tuh Nah ini spam skill dulu Oke lanjut Spam skill dulu dikit Uh mampus Oke Sip Kita fokus bendera aja Kalau udah gak ada skill Bo Eh sorry Gak ngaruh Gempa Waduh Skor jadi 32 Masih 32 Ternyata ya Roger Pihak lawan juga Lumayan Lumayan bagus Mainin Roger Dia fokus nyabut bendera juga tuh Gila cepet banget Dia juga udah di ujung tuh Gawat banget nih Roger Roger lawan nih Harus diantisipasi Waduh Tengah kosong Oke kita ke tengah dulu Sebentar Kita hajar dulu nih Mati Uh Kuat banget Gila WB nya Eh Oke posisi masih 3 Oke posisi masih 3 2 Kita jaga tengah dulu Sebentar nih Kita yang main ini Cuma 2 orang ya 2 lagi Bot Satu gak bisa hadir Karena sedang kerja Eits Hampir aja untung Dot G Lawan WB nya Harus hati-hati nih Uh Empus Oke lanjut Kita Cabut bendera lagi Wah Gila 2-3 Posisi kita kebalik nih Gawat juga nih Ini Roger musuh nih Jago banget kayaknya nih Nyabut bendera Tuh Wah Dinyamperin kita Gawat-gawat Wow Sial Kita kabur aja Gak usah terpancing emosi Kita fokus bendera guys Kita serahkan ke teman kita Yang bagian ngedev Oke bagus 3-2 Satu lagi 4-1 Sip 4-1 Oke detik-detik akhir Uh 3-2 lagi Gawat guys Gawat-gawat-gawat Waduh Ujung sono mau dicabut lagi dah Gawat Kita cabut tengah dah nih Cabut tengah Cabut tengah Sempet-sempet Ayo Sip 4-1 Mantap Lanjut Ngekill dulu Satu ah Iseng Mantap guys 4-1 Kirain bakal 3-2 Karena yang di ujung tadi Mau dicabut Untung Esnacknya langsung terbang Ke sana Jadi gak jadi kecabut deh Mantap emang nih yang pake Esnack Malah jadi 4-1 Yoi mantep-mantep skornya NPC kita Ngapain aja ya Skor 2000an doang Padahal kita menang loh Harusnya skornya tinggi Kalau menang Kita intip dikit nih Roger team lawan tadi Gila kayaknya kuat banget Puset Pantesan Boss 4 Sadis banget Boss 4 men Padahal mereka yang main Tadi 3 orang ya Kita cuma 2 orang Oke ini adalah match Kedelapan kita ya Masih ada 2 match lagi Ini dia Perolehan point kita sementara 2 win 4 win 4 loss Sama-sama ya Baru menang 4 kali Totalnya Karena banyak yang absen ya Itu kalah karena pada absen tuh Ini penentuan di pertandingan besok nih Mat ke-9 dan ke-10 Mimal mungkin harus menang 5 kali ya Untuk masuk ke bagian paling belakang mungkin Bagian bronze Paling bawahnya Karena pagi sih waktunya sayang banget ya Gak cocok sih emang untuk Indonesia turnamen kali ini Karena bentrok di jam 8 pagi jam 9 tuh Waktu orang kerja Sekolah Bahkan ada yang masih tidur Kalaupun nganggur Oke deh Sekian dulu video kali ini Semoga besok kita menang lagi guys Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like dan subscribe See you next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video